Sudara hadirin yang berbahagia Tahu-tahu saja itu Begitu cepat waktu berlalu Kalau tidaklah pandai kita memanfaatkannya Akan rugi kita Sudara hadirin yang berbahagia Nabi bersabda Barang siapa yang hari ini lebih baik Daripada hari kemarin Itu orang untung Hari ini lebih baik daripada kemarin Bulan ini lebih baik dari bulan kemarin Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin Itu orang yang beruntung Tahun kemarin sembayangnya maghrib doang Sekarang sudah tambah isya Tahun kemarin cuma idul fitri saja mencem benar Sekarang sudah tambah jumat Lalu tambah lagi maghrib Tambah lagi isya dan selanjutnya Hari ini lebih baik daripada kemarin Itu orang yang beruntung Sudara hadirin yang berbahagia Lalu barang siapa yang hari ini Sama saja dengan hari kemarin Itu orang rugi Hari ini sama dengan kemarin Rugi itu Bulan ini begitu Bulan kemarin begitu Tahun ini begitu Tahun lalu juga begitu Rugi itu orang Rugi apa? Rugi umur Umur tambah Amalan gak pernah tambah Dan saya pikir Lebih merupakan azab Ketimbang nekmat Kalau orang dikasih panjang umur Cuma untuk numpuk dosa Sudara hadirin yang berbahagia Mending mana Panjang umur banyak dosa Amal pendek umur Dikit dosa Mending mana Ya ya Paling mending tentu Panjang umur banyak pahala Tapi kalau tidak Sekali lagi Lebih merupakan azab Ketimbang nekmat Kalau orang diberikan panjang umur Tapi cuma untuk Sekedar menupuk dosa Kehilangan kesadaran Bahwa dunia bukan terminal akhir Dari satu perjalanan Dia cuma halte Dimana kita berhenti sebentar Untuk menuju Kepada terminal yang hakiki Inilah lampu yang akan menerangi kehidupan Amal Yang kita lakukan di dalam kehidupan Jadi yang dimaksud dengan lampu yang terang Kebajikan yang kita kerjakan dalam hidup Setiap orang di awal tadi Saya bilang ingin bahagia Bahagia itu kan hakikatnya Kumpulan senang dan selamat Senang selamat Apa bedanya Senang tapi tidak selamat Enggak bahagia Selamat tapi enggak senang Enggak bahagia orang Kalau orang korupsi Duitnya banyak Senang dia Tapi keselamatannya Ada tentara baris di samping rumahnya Dia udah bingung padahal tentara latihan Tentara cuma latihan dia bingung Sudara hadirin yang berbahagia Senang Tapi karena keselamatannya tidak terjamin Dia tidak bahagia Sebaliknya pegawai negeri Jujur benar Cuma segaji-gajinya Selamat Enggak korupsi Tapi melarat Enggak bahagia juga Kurang senang Kesenangan dan keselamatan Untuk dunia saja Sekali lagi Kalau cuma sekedar untuk dunia saja Bisa dibeli pakai uang Sudara ingin selamat Bisa dibeli pakai uang Sudara ingin senang Bisa dibeli dengan uang Sudara hadirin Yang berbahagia Tapi setelah mati Masuk ke alam barzah Habis kekuasaan uang Enggak bisa lagi beli keselamatan Pakai uang Tidak mungkin lagi Membeli kesenangan dengan uang Di situ pahala yang megang peranan Makin banyak pahala Makin banyak saham Untuk membeli kesenangan dan keselamatan Untuk memperoleh Yang namanya bahagia Dan jangan lupa loh Di alam barzah Kita enggak sebentar Menunggu datangnya kiamat Loh iya Kalau kita begitu dikuburin terus Kiamat datang Untung Tapi kalau masih harus Seribu Dua ribu Puluhan ribu tahun Yang akan datang Dalam satu penantian Yang begitu lama Tanpa saham Untuk memperoleh kebahagiaan Satu kemalangan Yang tidak ada Pernah putus-putusnya Janganlah tergelincir Oleh kebahagiaan Sebentar yang menipu Dengan mengorbankan Kebahagiaan hakiki Yang berjangka panjang Sudara hadirin Yang berbahagia Apa artinya senyum sejenak Kalau harus ditebus dengan tangis Seumur hidup Biarlah kita minum jamu Pait memang Getir memang Tapi kan besok Badan sehat Daripada sekarang Minum sirup Manis memang Enak memang Tapi bibir pada Jontor besok Sirawan Baduk Tidak karu-karuan Banyak orang tertipu Oleh kesenangan Yang sebentar Padahal Belum tentu Semua yang berkilat Itu emas Belum tentu Semua yang gemerlap Itu intan Sudara hadirin Yang berbahagia Marilah Manfaatkan Kesempatan Yang diberikan Allah ini Untuk mengumpulkan Kebajikan yang Sebanyak-banyaknya Yang terakhir Sekarang Yang keempat Tanda orang bahagia Kata Nabi Zawjatun Salihah Orang bahagia Itu tanda Yang keempat Kata Nabi Punya istri Biar cakep Asal taat Sudah Sorgai Cakep Taat Istri Kayak gitu Kalau belum mati Jangan dikuburin dulu Sudah cakep Taat Lagi Tapi kadang-kadang Enggak Udah jelek Ngadat Melului Apa yang Mau dipilih Sudara hadirin Yang berbahagia Sob itu Quran mengatakan Istri pakaian Untuk suami Suami pakaian Untuk istri Kenapa suami istri Diibaratkan pakaian Alangkah tingginya Gaya bahasa Quran ini Suami istri Teman hidup Hidup Perjalanan panjang Sejak kita Dalam rahim Sudah ada hidup Kan disini Sampai ke alam dunia Masuk ke alam barzah Kumpul di padang mahsyar Sampai menuju akhirat Itu perjalanan hidup Carilah istri Atau suami Teman hidup Yang membawa manfaat Tidak hanya kehidupan Di dunia ini Sampai di alam barzah Sampai di padang mahsyar Sudara hadirin Yang berbahagia Suaminya mungkin Meninggal lebih dulu Atau istrinya mungkin Meninggal lebih dulu Tapi suami Atau istri Yang masih hidup Berbuat kebajikan Suami saya Meninggal Ada hartanya Saya sedekahkan Niat pahla Untuk almarhum Suami saya Ini teman hidup Tidak dibatasi Dan tidak bisa dipisahkan Oleh maut sekalipun Badannya mungkin pisah Ohirnya mungkin pisah Tapi hatinya Jiwanya Kebersamaannya Dalam menghadapi kehidupan Sudara hadirin Yang berbahagia Sudara-sudara Bahasa Quran indah Suami istri Diibarakan Seperti pakaian Apa fungsi pakaian Pertama Pakaian jadi kebanggaan Artinya Suami harus menjadi Kebanggaan istri Istri harus jadi Kebanggaan suami Yang kedua Pakaian itu kan Fungsinya menutup Aorot Artinya Sesama suami istri Harus saling menjaga Kekurangan Masing-masing Jangan malah Suasa sama Suami istri Saling membongkar Rahasia Dan aibnya Sendiri-sendiri Istrinya Diceritain Jeleknya Dimana-mana Atau suaminya Dibongkar Rahasianya Di pasar umum Sudara-sudara Kaum muslimin Rahimakumullah Kenapa Rolet Kasino Korbannya Orang-orang tertentu He Kelompok elit Yang memang Kaya Ya kalau Untuk jadi Anggota judi Sejarus Bayar iuran 5 juta Tapi kelas Undian-undian Rupanya Sekarang ini Bukan cuma Jaksa Masuk kampung Koran Masuk desa Listrik Masuk kampung Undian Masuk desa Sekarang Korbannya Mulai anak kecil Sampai nenek Nenek Ngerti Lebih celaka lagi Anak sekolah Penyakit ini Judi Seperti sering dikatakan Kalahnya Membuat penasaran Menangnya Bikin ketagihan Kalau sudah Menang ketagihan Lalu kalah Penasaran Berhentinya Kapan Sudara-sudara Kaum muslimin Rahimakumullah Belum pernah Sejarah Mencatat Ada orang Jadi kaya Karena judi Tidak Yang namanya Henry Ford Tidak Yang namanya David Rockefeller Tidak Yang namanya Aristotle Onesis Tidak Yang namanya Adnan Kasogi Yang jadi kaya Karena judi Itu tidak ada Yang bangkrut Malah Banyak Oleh karena itu Yang ketiga ini Merupakan Sikap mental Tegak Menghadapi Kekupuran Kebatilan Kezoliman Karena Kezoliman Kekupuran Kebatilan Munkarab Dan Maksiat Merupakan Penyakit Penyakit Yang akan Mengundang Murka Allah Kalau Allah Murka Bencana itu Datang Awalnya Akibat Ulah tangan Manusia Sendiri Belum lama Di Kanada Kanada Di Toronto Ibu kota Kanada Diadakan Satu Seminar Tentang Lingkungan Hidup Itu Berangkat Dari Tragedi Yang terjadi Di beberapa Negara Bagian Di Amerika Yang diserang Musim Panas Yang berkepanjangan Sehingga Pemerintah Memerlukan Membantu Petani Dan sebagainya Suhu Panas Ini Naik Sudara-sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Menurut Analisa Para Ahli Lingkungan Hidup Diakibatkan Oleh Banyaknya Bermunculan Rumah-rumah Kaca Di Amerika Jadi Sinar Yang dipantulkan Matahari Tidak Kembali Apalagi Dengan Bocornya Lapisan Ozon Di Atmosfer Maka Dia akan Membalik Kembali Ke bumi Akibatnya Suhu Makin Panas Di Pihak Lair Air Laut Akan Makin Naik Sehingga Jangan Heran Diperkirakan Tahun 2035an Air Laut Akan Naik Satu Meter Setengah Jadi Kota-kota Yang ada Di Pinggir-pinggir Laut Udah Siap-siaplah Kebanjiran Sudara-sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Sekitar Sekitar Tahun 2035 Ini Ulas tangan Manusia Sendiri Membangun Tanpa Memperhatikan Keseimbangan Lingkungan Hidup Maka Akibatnya Akan Kembali Kepada Kehidupan Manusia Itu yang Real Konkret Bagaimana Yang bersifat Maksiat Dan Munkarot Yang Lebih Ngeri Lagi Orang Lain Yang Berbuat Kita Yang Terkena Jatahnya Itu yang Sering Saya Katakan Kalau Sudara Makan Nangka Kena Getah Itu Si Resiko Tapi Nggak Makan Nangka Kena Getah Itu Sial Sudara Berbuat Maksiat Lalu Kena Azab Resiko Tapi Tidak Melakukan Maksiat Terkena Azab Terkena Bencana Itu Yang Sial Sudara-sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Sebab Musibah Kalau datang Tidak Sempat Milih Dia Berlaku Umum Yang Baik Kena Yang Tidak Baik Pun Juga Kena Jikalau Kita Cinta Kepada Bangsa Dan Negara Ini Jikalau Kita Cinta Kepada Tanah Air Ini Jikalau Kita Cinta Kepada Kampung Halaman Kita Ini Jaga Kampung Halaman Kita Jaga Tanah Air Ini Jaga Negara Ini Dari Perbuatan Perbuatan Kotor Yang Akan Merusak Kehidupan Baik Itu Berupa Maksiat Sudara-sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Pembangunan Yang Menghancurkan Lingkungan Hidup Sehingga Ekosistem Lingkungan Hidup Kita Menjadi Rusak Hilang Keseimbangan Dan Akan Membuat Malapetaka Bagi Kehidupan Manusia Sendiri Yang Sulit Adalah Mencegah Kemungkaran Bukan Menghancurkan Kebaikan Orang Kalau diajak Sholat Walaupun Tidak Mau Tapi Tidak Marah Tidak Ada Orang Pak Sholat Pak Gue Gampar Loh Gue Tidak Ada Orang Itu Kalau diajak Berbuat Baik Ya Walaupun Tidak Mau Tapi Tidak Marah Tapi Kalau Sudah Dicegah Kemungkarannya Ini Yang Makan Ati Ini Yang Sering Menimbulkan Reaksi Maka Mencegah Kemungkaran Lebih Sulit Daripada Menganjurkan Kebaikan Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Resikonya Besar Tapi Kalau Tidak Dikerjakan Pun Resikonya Besar Juga Jadi Sama-sama Ada Resikonya Sudara Jalan Jatuh Sudara Enggak Jalan Jatuh Mendingan Jalan Ketawar Walaupun Jatuh Puas Jalan Lo Lo Jatuh Jalan Jalan Jeng Kita Mencegah Kemungkaran Ada Resikonya Tidak Mencegah Kemungkaran Pun Ada Resikonya Sama Ada Resikonya Jadi Lebih Baik Cegah Kemungkaran Sesuai Dengan Kemampuan Kita Masing-masing Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Bisa Kita Dengan Bicara Ya Bicara Berikan Pandangan Bisa Kita Dengan Kekuatan Ya Dengan Kekuatan Bisa Kita Dengan Tenaga Ya Dengan Tenaga Paling Kurang Menyelamatkan Diri Dari Perbuatan Munkara Tadi Perbuatan Maksiat Tadi Anggota Badan Kita Ini Juga Kerajaan Yang Masing-masing Cenderung Juga Melakukan Maksiat Mata Ada Maksiat Mata Zina Mata Telinga Ada Maksiatnya Lidah Ada Maksiatnya Hidung Ada Maksiatnya Kaki Ada Maksiatnya Namun Seluruhnya Bersumber Dari Hati Paling Kurang Mencegah Kemunkaran Oleh Anggota Badan Kita Sendiri Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Adakah Kemunkaran Identik Dengan Kekufuran Kekufuran Adalah Kemunkaran Rohani Sedang Munkarot Yang Umum Adalah Munkarot Yang Zohir Judi Zina Dan Sebagainya Tapi Kufur Munkarot Batin Yang Bahayanya Lebih Besar Daripada Munkarot Zohir Judi Misalnya Walaupun Orang Judi Berzina Berdosa Tapi Itu Dosa Karena Judi Dosa Yang Diampuni Kalau Dia Taubat Tapi Kufur Masyiat Batin Kekufuran Diluar Kemungkinan Mendapat Ampunan Dari Allah Sekurang Kurangnya Umat Islam Jangan Toleransi Kepada Kekufuran Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah So Bertoleransi Kepada Kekufuran Mendekati Kepada Kekufuran Dan Paling Akhir Kita Khawatir Bisa Menjadi Kufur Itu Sendiri Tegaklah Dengan Satu Keyakinan Islam Ini Agama Yang Benar Islam Ini Agama Yang Hak Islam Ini Agama Yang Diterima Oleh Allah Dan Kita Tidak Akan Cenderung Kepada Nilai Nilai Yang Membawa Kita Kepada Kekufuran Dengan Tiga Hal Ini Maka Diharapkan Kita Akan Bisa Merasakan Lezatnya Iman Dan Kalau Sudah Bisa Merasakan Lezatnya Iman Insyaallah Apapun Yang Diminta Oleh Iman Kita Akan Terasa Menjadi Lezat Adanya Maka Nikmatlah Kita Beragama